Kali ini Rai akan bahas sebuah konsol portable retro dari game PZZY yaitu Game & Console model RS98 guys. Konsolnya ini sudah support output ke TV ya dan memiliki game 16 bit di dalamnya, sebanyak 1000 in one. Bentuk yang fleksibel dari konsolnya ini sangat ringan di tangan saat kita bawa kemana-mana ya guys. Dan juga cocok untuk kita yang sering banget gabut nih. Nah konsol ini cocok buat temen-temen yang mau ngisi waktu senggang dengan memainkan game arcade seperti Super Mario, Contra, dan lain-lain guys. Penasaran seperti apa detailnya? Let's play a game! Halo guys, welcome back to our channel Pichel Main Game. Seperti yang tadi Rai bilang, kita akan review sebuah konsol dari game PZZY yaitu Game & Console model RS98 guys. Game di dalam konsolnya ini memiliki emulator game seperti game Arcade, CPS, MS, GB, GBA, MD, NES, SFC, NGP, dan WS Game Formats. So far sih, ini dari segi jenis game konsol seperti ini mirip-mirip seperti Sub Game Box. Buat temen-temen yang belum nonton akan review dari konsol Sub Game Box, bisa klik link di atas ini ya. Secara tampilan, permainan di konsol ini memang bertema Super Mario Bros ya guys. Maka di dalam list gamenya dari urutan 1 sampai urut ke-8 itu Super Mario. Ada Super Mario Bros Chapter 1, 2, dan 3. Ada juga Mario Chapter 6, 9, 10, 14, dan 16 guys. Tapi sebelum lanjut, buat temen-temen jomblo yang baru nonton atau yang belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe-nya agar kita lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Kamsya, kamsya! Pada bagian packaging, konsol RS98 terlihat bagus ya. Memiliki warna kuning pada skujur bodinya. Packagingnya ini berbentuk persegi panjang menggunakan bahan karton box pada seluruh bodinya. Bisa temen-temen lihat ya, bagian depannya ini rame banget gambar, yaitu ada gambar konsol RS98 Game Man konsol itu sendiri. Yang kedua, ada gambar jalanan batu-batu dari game Super Mario karena dari desain konsol ini memang bermotif Super Mario guys. Dan di sampingnya bertuliskan game and konsol serta di bawahnya terdapat poin tanda tanya dari game Super Mario. Kalau disundur-sundur itu dapet poin guys. Beralih pada bagian samping kiri dari packagingnya, di sini terdapat dua pilihan warna untuk konsol RS98 ini guys, yaitu ada warna merah dan hitam aja. Kebetulan yang re-review kali ini warna merah guys. Beralih lagi pada bagian samping kanan dari packagingnya, di sini terdapat tulisan dari game and konsol. Dan di bawahnya terdapat tulisan made in China serta gambar sertifikasi gitu lah. Agar kita safety menggunakan konsolnya ini guys. Pada bagian atas dan bawah packagingnya sih, cuma ada tulisan game and konsol aja guys, nggak ada lagi bener deh. Beralih lagi nih pada bagian belakang packagingnya, bagian belakang terdapat gambar petunjuk dari RS98 game and konsol yang bertuliskan bahasa Mandarin guys. So far, kalau raih perhatiin nih ya, full body-nya dipenuhi gambar motif jalanan dari game Super Mario ini guys. Yang berarti Super Mario the best game untuk konsol ini ya. Pada paket penjualan dari RS98 game and konsol ini, kita mendapatkan satu buah konsol RS98 game and konsol, satu buah manual book, satu buah kabel TV output, satu buah kabel data micro USB guys. Berarti kita disini untuk paket penjualannya hanya mendapatkan 4 tahitam aja ya guys. Ya segitu aja sih untuk paket penjualannya dari RS98 game and konsol ini. Kirain raih dapet pouch lagi gitu kayak Family Pocket FC3000. Kan lumayan ya buat kita bawa kemana-mana supaya nggak lecet sekilin dengan bodinya ini guys. Oh iya buat temen-temen yang belum nonton review dari Family Pocket FC3000, bisa klik link di atas sini ya. Hehehe. Beralih pada bagian desain dari konsolnya? Secara tampilan luar, konsol ini sendiri berbentuk persegi panjang dengan cekungan-cekungan sedikit tajam pada sekelingan bodinya. Bahan materialnya sendiri konsolnya menggunakan 2 bahan material. Pada sekelingan bodinya menggunakan bahan plastik matte finish dan yang kedua pada bagian layarnya menggunakan bahan glossy finish guys. Pada bagian depan ini berdesain warna gold pada bodinya dan warna coklat pada perlindung layarnya guys. Oke masih fokus pada bagian depan konsol? Pada bagian kiri terdapat tombol direct pad. Di atas tombol direct pad bisa temen-temen lihat ya. Di atasnya itu ada logo dari game and konsol lalu di atasnya lagi ada simbol lampu. Yang dimana simbol lampu itu adalah lampu indikator yang akan nyala berwarna merah jika konsol sudah dihidupkan guys. Pada bagian kanan konsolnya ini guys, di bawahnya terdapat 2 tombol action yaitu tombol action A dan B. Lalu di atasnya tombol action terdapat 3 buah tombol yaitu tombol start, select, dan reset. Beralih pada bagian samping kanan konsolnya ini guys, disini hanya terdapat 1 buah port micro USB dan 1 buah tombol volume yang berbentuk analog wheels. Tombol volume analog wheelsnya ini kalau kita mau besarkan volumenya maka kita bisa scroll aja ke bawah. Jika kita ingin kecilin volumenya maka kita scroll aja ke atas. Ya menurut Ray ini sih kebulak ya. pengaturan volumenya yang benarnya si aturan ini kalau mau besarin ya ke atas, kalau mau kecilin ya ke bawah. Pusing ke atas. Nape gitu dari pengaturan manual volumenya ini kebalik gitu guys. Oke lanjut lagi beralih pada bagian samping kiri dari konsolnya ini. Disini sih hanya terdapat 1 buah tombol on off dan 1 buah port EV output guys. Yang berarti konsolnya ini sudah bisa tersambung ke TV kita guys. Lanjut pada bagian belakang konsolnya. Disini hanya terdapat kotak yang di dalamnya akan ada tulisan RS98 dan di bawahnya terdapat tulisan input 5V sampai 500mAh. Yang berarti tegangan baterai dari konsol ini ialah 500mAh atau 5V guys. Masih pada bagian belakangnya bisa teman-teman lihat ya pada bagian bawah terdapat lubang speaker yang terletak pada posisi bawah kiri guys. Yang berarti konsol ini hanya memiliki 1 lubang speaker aja guys. Oke secara dimensi RS98 Game N konsol ini memiliki dimensi sebesar 15cm lebar 8,32cm dengan ketebalan 1,57cm dan bobot sebesar 102g. Sudah termasuk baterai di dalamnya guys. Oke sebelum lanjut lagi guys Ray mau ngingetin lagi nih buat sahabat-sahabat Ray yang masih jomblo di luar sana dan yang baru nonton atau yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe-nya agar kita bisa lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Gamsya Gamsya Beralih pada bagian layar dari RS98 Game N konsol ini menurut informasi yang Ray dapet dari internet layarnya ini memiliki ukuran 3,0 inch dengan glossy finish yang memiliki resolusi 640x480 atau 480p dan ketika Ray tes bermain game tidak terdapat kendala apapun pada layarnya ini saat kita bermain game ya menurut Ray worth it sih untuk ukuran konsol retro kayak gini guys nih jika temen-temen mau mendapatkan gambar yang enak nih dilihat konsolnya sambungin aja ke TV kita pakai kabel EV output yang ada di dalam pakai penjualannya saat disambungkan di TV kita layar pada konsolnya akan mati karena langsung dialihkan ke layar TV tampilannya low-res ya tapi masih oke lah dan performanya ini saat kita sambungkan ke layar TV kita guys kalau kita ingin main game di luar rumah untuk tingkat kecerahannya termasuk kecerahan pada layarnya saat terkena pantulan matahari atau biasa kita bilang backlight tingkat pencahayaannya ini tuh sedikit washout atau buram ya kalau kena pantulan cahaya mataharinya itu Ray bilang sih ini masih aman lah saat kita memainkan game di konsol ini saat di luar ruangan guys karena konsolnya ini tidak bisa diatur tingkat pencahayanya maka kita akan puas dengan tingkat cahaya bawahnya ini guys begitu bos pada bagian software ini Ray belum tau nih di dalamnya pake software apa gak ada keterangannya juga di buku manual atau di luar boxnya ini guys mirip dengan sub game box isinya mayoritas game NES ini sih yang sama kayak sub game box yang waktu itu saya gireview ya guys pada intinya tuh pake software dan hardware ya sebut aja lah ini pake custom software pada awal kita menghidupkan konsol kita akan langsung disuguhkan oleh dua pilihan bahasa yaitu ada bahasa Cina dan Inggris setelah pemilihan bahasa selanjutnya kita langsung disuguhkan ke halaman list game 1000 in 1 seperti biasa untuk navigasinya kita dapat menggunakan tombol direpad lalu untuk masuk ke halaman permainan kita bisa gunakan tombol action B dan fungsi tombol action A ini sangat di list game fungsinya untuk mencari secara acak ya maksudnya itu dari urutan 1 sampai ke urutan puluhan jadi gak usah repot-repot lagi kalau mau cari ke halaman permainan yang kita ingin mainin dan gak usah pake tombol direpadnya juga guys bisa pake cara simple kenapa harus pake cara sulit anjir oh iya isi game dari konsol ini memiliki 1000 in 1 game kan tuh saat try check satu persatu gak ada game yang duplikasi dari list 1 sampai dengan 1000 guys yang sering raih lihat di game list dari konsol ini nama yang sama tapi berbeda chapter aja guys contoh kayak game super mario bros terus ada super mario bros chapter 2 3 dan mario ada chapter lanjutannya juga tuh seperti mario 6, 9, 10 14, dan 15 guys dan seterusnya juga begitu yang memiliki chapter pada masing-masing game nya ini jadi ya aman lah gak ada duplikasi game saat try check semua game nya ini guys saat kita sudah bosan sama game yang kita telah mainin untuk kembali pada list menu halaman permainan kita bisa gunakan tombol reset maka nanti akan balik lagi ke list halaman permainan dari nomor list 1 guys ya ini sih bener mirip banget seperti sub game box ya hanya aja berbeda bentukan desainnya aja kalau game and console dia berbetul persegi panjang dan sub game box dia berbetul persegi oh iya buat temen-temen yang belum nonton review terkait konsol sub game box bisa klik link di atas ini lagi ya daripada temen-temen jom sepenasaran ya kan berikut ini merupakan cuplikan game yang ada pada rx98 game and console check it out ares apa is Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian audio konsolnya ini memiliki mono speaker yang terletak pada bagian belakang sebelah kiri konsol. RS98 game yang konsol ini hanya memiliki satu lubang speaker aja guys. Jenis suara yang dikeluarkan menggunakan audio 8bit boss. Untuk pengaturan volumenya sendiri, kita dapat atur nih melalui analog wheels volume yang terletak pada bagian samping kanan konsol yang dekat sama port micro USB guys. Berikut ini adalah cuplikan audio yang sudah raites menggunakan aplikasi Double X. Check it out! Saat rai tes audionya dengan volume maksimal, suaranya ini berada di rata-rata 75,2dB dan maksimum berada 78,1dB. Ya menurut rai audionya ini cukup keras ya, namun agak cempreng sedikit banget di pendengaran rai saat waktu tes audionya ini guys. Untuk bagian baterai, konsolnya ini menggunakan baterai tanam yang sudah nempel di dalam konsolnya ini guys. Jadi sistem baterainya ini rechargeable menggunakan baterai lithium 500 mAh yang berarti memiliki tegangan 5V guys. Dari segi baterai sendiri, konsol ini tegangannya kecil ya. Tapi konsolnya dengan daya baterai yang kecil ini bisa bertahan selama 5 jam non-stop dengan full brightness bawahnya ini guys. Sekali lagi, rai agak sedikit kecewa karena disini tidak ada lampu indikator baterai atau fitur simbol baterai di dalamnya ini guys. Alasannya karena saat rai main game yang sudah cukup lama gitu ya, saat ke mode charge-nya cuma ada lampu indikator yang menyala berwarna merah yang bersimbol lampu ini nih. Lampu indikator ini menyala itu juga kalau kita udah sambungin pakai kabel micro USB-nya ya kan. Rai jadi gak tau gitu kapan mau ke mode charge-nya ini dan sampai berapa lama waktu nge-charge-nya sampai ke mode full. Kalau sudah full juga gak ada notif apapun bahwa baterai konsol ini sudah full atau belum. Jadi pakai timing aja lah guys. Oh iya guys, rai hampir lupa nih. Dari paket penjualannya, kita kan untuk ke mode charge-nya hanya dapat kabel micro USB aja nih. Kagak dapat kepala charger-nya. Maka kita disuruh inisiatif buat pakai kepala charger kita sendiri yang dirumah biasa untuk handphone guys. Kepala charger-nya apa aja kok ini mah. Tenang gak usah khawatir. Setiap ada masalah pasti ada solusi kok. Overall, menurut pendapat pribadi Rai, RS98 game and console ini merupakan sebuah konsol yang cukup menarik untuk kita keseringan gabut. Karena di dalamnya ini sudah banyak pilihan game bawahnya ada 1000 in one games. Dan tidak bisa diisi game dari internet sama kayak konsol sub game box guys. Jadi kita harus puas lah dengan game-game bawahnya ini. Bentukannya yang cukup besar dan harganya gak begitu mahal-mahal banget. Maka konsol ini Rai bilang cukup worth it lah ya untuk kalian pertimbangkan sebelum kalian ingin membelinya. Karena kelebihan dari konsol ini memang dari segi layar itu cukup puas. Mau kita di dalam ruangan pun atau di luar ruangan. Cahaya brightness-nya ini kan gak bisa diatur secara pengaturan kan tuh. Jadi kenal pantulan cahaya matahari ya sedikit light shot sih memang. Tapi oke lah dari performa cahayanya ini. Gak mengganggu kalian juga sih saat kalian main game di konsol ini guys. Kekurangannya adalah pada tombol direct pad dan tombol XR A dan B-nya ini sedikit berisik. Namun sisanya masih enak digunakan ketika tombolnya ini guys. Ya masih sedikit smooth lah kalau kita main game fight. Tapi ya gitu agak berisik gitu. Feel saat bermain game menurut Rai nih ya sekelilingan bodinya sih udah cukup oke lah ya. Sangat enak banget di tangan kita gitu. Karena untuk sekelilingan bodinya ini menggunakan bahan ABS plastik native finish. Jadi gak terlalu kasar juga saat di tangan kita guys. Oke jadi paling itu aja review Rai terkait dengan RS98 game yang konsol. Buat temen-temen yang berminat akan konsol ini siap-siap merogok kocek sebesar 200 ribuan. Dan bakal Rai taruh linknya di deskripsi ya. Paling yang menjadi concern Rai adalah tidak adanya simbol baterai di dalam layarnya ini guys. Kalau kita sedang berada di luar rumah pas banget nih baterai konsolnya abis. Lagi asik-asik main ya kan tiba-tiba lobet. Nah itu tuh kurang banget guys asli dah. Dan juga ke mode charge-nya ini dari low sampai ke full masih belum ketahuin nih. Gak ada notif apapun. Jadi yang Rai bilang tadi harus pake timing ya guys. Oh iya ada lagi nih saat Rai bermain game. Dan pas pencet-pencet tombol dari page-nya tampilan di layar kayak ada tonjolan-tonjolan gitu nih disini nih. Cerita sedikit ya. Kalau Rai boleh compare nih harga RS98 game yang konsol memiliki range harga 200 ribuan. Sama harga sub game box yang memiliki range harga 100 ribuan. Rai sih lebih pilih sub game box. Iya guys. Kenapa Rai pilih sub game box? Karena dari segi harga itu sendiri sub game box di online kisaran harga 160 ribu 6 ratusan. Udah sama ongkir. Kalau RS98 game yang konsol ini di online kisaran harga 235 ribuan. Udah sama ongkir juga. Ya berarti kan selisih harga 74 ribu 400. Antara harga sub game box dan harga RS98 game yang konsol ini. Tapi kan lumayan ya kan dengan selisih harga segitu. Mending dengan duit 74 ribuan itu gak jauh cewek makan ya kan. Bisa kenyal nanti membeli konsol dengan harga 200 ribuan. Tapi dari kualitasnya sama aja ya kan. Ya hanya berbeda stock game aja. Tapi gak cuma beda stock game aja sih. Kedua konsol ini juga bisa disambungin ke TV kita kok. Ya jadi cuma beda desain aja. Kalau RS98 kan berbetul persegi panjang. Dan sub game box ini berbetul persegi. Ya sama-sama bisa disambungin ke TV kita gitu. Mending kalau Rai sih pilih yang murah. Tapi bisa bikin kita nostalgia. Tapi tergantung temen-temen sih itu mah. Menurut Rai konsol RS98 ini cukup worth it juga kok. Buat kalian membelinya. Tapi kalau kalian mau incer murah. Cuman cukup ilangin gabut kalian ya. Kalian bisa pilih sub game box lah. Yang memiliki game 400 in one game. Dan juga beda halnya nih. Kalau kalian ada yang suka ngacak gitu main gamenya. Mau main game apa aja gitu. Jajal-jajal ya kan. Bisa pilih ya lah. RS98 game yang konsol. Yang memiliki 1000 in one game list. Gitu guys. Tentukan pilihanmu. Oke segitu aja. Dan buat kalian yang tertarik untuk Rai Elgi dan Bang Pichel bahas game ataupun konsol yang lainnya. Kalian bisa komen nih di bawah. Kira-kira games atau konsol apa yang akan kami bisa coba bahas berikutnya. Kalian juga bisa pertimbangkan buat subscribe pada channel Pichel Main Game. Dan buat kalian yang suka dengan gadget dan juga teknologi. Bisa kunjungi channel utama kita yaitu Pichel Media Group. Dan juga buat kalian penasaran tentang kehidupan atau cerita di belakang layar dari Pichel. Bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Femmes. Atau klik link di atas sini ya. Jadi itu dia video dari Rai kali ini. Mbak Banggas cabut. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye. I'll see you in the next video.